Halo teman-teman, kembali lagi di channel Baris Kawan, tentunya masih dengan Rusdi di sini. Nah, di video kali ini, aku mau share ke kalian, ya, sebenarnya lebih bagus mana sih untuk menyiapkan akun pembayaran di Facebook Proposional. Nah, ketika teman-teman diminta untuk menyiapkan akun pembayaran, bagusnya apakah memang ditautkan ke akun bank kita, gitu ya, atau ditautkan ke akun pembayaran PayPal. Nah, buat kamu yang penasaran, sebenarnya bagus yang mana sih, ataupun apa sih sebenarnya perbedaannya. Simak terus video ini sampai dengan selesai, dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh di-subscribe dulu, like, komen, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, kalau sudah semua, yuk kita bahas, ya. Nah, teman-teman, seperti yang tadi di awal disampaikan, ya, sebenarnya ketika teman-teman menyiapkan akun pembayaran di Facebook Proposional, teman-teman harus juga menautkan, ya, akun rekening ataupun akun PayPal untuk menerima pembayaran dari Facebook Proposional itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya, ya, ketika teman-teman menautkan rekening bank secara manual, dan menautkan, atau menautkan akun PayPal. Nah, gini ya, teman-teman, perbedaannya sebenarnya terletak dari gimana kita bisa mencairkan saldo. Jadi, ada batas minimum, ya, teman-teman, ya, ada batas minimum penarikan kalau, teman-teman, menggunakan kedua, apa namanya, alat pembayaran ini. Nah, coba kita bahas dulu dari rekening bank, ya. Kalau rekening bank ini penarikannya, teman-teman, minimal, teman-teman, itu saldonya harus sudah mencapai 100 dolar, ya, jadi baru bisa dicairkan atau baru bisa ditarik. Sedangkan untuk PayPal sendiri, ya, ini bisa ditarik minimal 25 dolar. Jadi, lebih sedikit, ya, lebih sedikit juga kalau, teman-teman, sudah dapat 25 dolar, kalau di akun PayPal ini bisa ditarik. Sedangkan di rekening bank, ya, ini harus menunggu dulu 100 dolar. Nah, kalau 100 dolar itu rata-rata, ya, mungkin di 1.300.000 sampai 1.400.000, ya, teman-teman, ya, tergantung kursi dolar itu, ya, karena naik turun kalau dikonversi ke rupiah. Nah, sekarang, bagaimana cara mengisi, ya, teman-teman, ya, ketika teman-teman menyiapkan akun pembayaran di Facebook Profesional, kemudian teman-teman ingin menautkan rekening bank, ya. Nah, kita coba bahas dulu dari rekening bank, caranya adalah, teman-teman, tinggal buka aja rekening banknya seperti ini. Nah, di sini, teman-teman akan diminta untuk mengisi. Mengisinya yang pertama adalah, teman-teman, tentunya, ya, pastikan bahwa teman-teman ada di bank negara Indonesia. Ya, teman-teman, nanti tinggal pilih aja, ya, nih, seperti ini. Teman-teman, tinggal pilih, geser aja, cari negara Indonesia di sini, nih. Nah, cari negara Indonesia, setelah itu, teman-teman, isi nama pemilik rekeningnya, ya. Pastikan namanya sudah betul. Nih, aku coba isi di sini, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, tinggal lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini ada kode sweep, ya, teman-teman. Nah, kode sweep ini apa? Sebenarnya gini, kode sweep ini bisa kita cari, ya, di Google ataupun di Chrome, gitu, ya. Teman-teman, tinggal cari aja. Ketikan aja kode sweep dan, apa namanya, pastikan bahwa kode sweep ini kode bank yang ini, teman-teman, daftarkan. Misalkan, gini, ya. Jadi, teman-teman, tinggal ketikan aja di Google, ya, untuk mendapatkan kode sweep-nya. Nah, nih, aku coba ketikan, ya, karena aku nanti mau daftarkan banknya menggunakan bank negara Indonesia ataupun BNI. Teman-teman, tinggal ketikan aja kode sweep bank BNI. Tapi, ini juga bisa disesuaikan, ya, dengan bank yang ingin teman-teman daftarkan. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini ada, nih, kode sweep bank negara Indonesia atau BNI, ya. Kodenya adalah BNI NIDJAXX, ya, teman-teman. Ini tinggal disalin aja. Nah, seperti ini tinggal disalin. Kemudian, teman-teman, balik lagi ke halaman Facebook ataupun ke halaman metode pembayarannya. Teman-teman, tinggal kopikan di sini, ya, ataupun tempelkan di sini, nih. Sudah ada di sini, teman-teman. Dan, untuk nomor rekeningnya, teman-teman, tinggal masukkan aja sesuai dengan nomor rekening yang teman-teman miliki. Ya, di sini aku coba masukkan. Ya, tapi aku sensor, ya, teman-teman, ya. Nih, aku coba masukkan dulu. Nah, kalau sudah semuanya seperti ini, teman-teman. Nah, ini tinggal dilanjutkan aja, ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah melakukan ataupun menautkan, ya, metode pembayarnya menggunakan, ya, bank rekening, gitu, ya, ataupun rekening bank, teman-teman bisa dilihat di sini, nih, ya. Di sini sudah tertera, ya, metode pembayarannya, ya, ada nama saya sendiri, kemudian di sini ada nomor, apa namanya, banknya, ya, teman-teman, ya, kemudian ada nomor rekeningnya. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana, ya, teman-teman, kalau misalkan kita, ya, mau menautkan ke akun Paypal, apa aja sih sebenarnya persyaratan-persyaratan yang harus kita lengkapi di akun Paypal, ataupun sebelum kita menautkan akun Paypal kita, tentunya, teman-teman, harus menyiapkan dulu akun Paypal-nya, ya, teman-teman, harus menyiapkan dulu, ya, akun Paypal-nya. Teman-teman, tinggal buka aja di aplikasi Playstore seperti ini, kemudian, teman-teman, tinggal ketikan Paypal, ya. Nih, di sini sudah ada, ya, teman-teman, teman-teman, tinggal download aja lagi, ya, ataupun tinggal langsung download aja. Nah, karena aku sudah terbuka seperti ini, berarti aku sudah download dan sudah install, ya, teman-teman, ya. Setelah teman-teman berhasil, gitu, ya, membuat akun Paypal-nya, atau juga teman-teman bisa menyiapkan dulu, ya, akun Paypal-nya sebelum teman-teman menautkan ke akun pembayaran Facebook Profesional-nya. Nah, setelah ini, teman-teman, tinggal lanjutkan aja, tautkan metode pembayaran. Nah, teman-teman, harus diingat, ya, di sini harus ada konfirmasi, ya, teman-teman, harus masukkan lagi email atau nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan di akun Paypal. Kemudian, teman-teman, tinggal masuk ke sandinya, ya. Nih, teman-teman, masukkan dulu sandinya. Setelah teman-teman login, ya, setelah teman-teman login seperti ini, nah, ini akan otomatis, ya, teman-teman, ya, ini akan otomatis, dia akan masuk lagi ke akun Paypal, ataupun sudah ditautkan ke akun Paypal. Nih, teman-teman, boleh dilihat, ya, di sini, ya, metode pembayaran Anda adalah Paypal, tuh, ya. Kemudian, teman-teman, seperti biasa, metode pembayaran untuk akun pembayaran Resdiana akan diperbaharui untuk melindungi akun Anda pendapatan ditahan hingga Desember 12, Desember, ya, tanggal 12, 2024. Nah, ini tuh konfirmasi aja, dan tarifikasi sebenarnya agar, apa namanya, metode pembayaran ini di cross-check sama si pihak Facebook ataupun si metanya. Nah, jadi, teman-teman, begitu ya, cara untuk merubah pembayaran ataupun menambahkan pembayaran, menautkan pembayaran ke akun pembayaran di Facebook Proposional itu. Jadi, kalau misalkan kita sudah ada pendapatan dari mulai yang ngasih bintang, ataupun dari pendapatan video-video kita dari iklan-iklan real, ataupun iklan in-stream, dan lain sebagainya, teman-teman bisa menerima pembayarannya sesuai dengan akun yang teman-teman tautkan di Facebook Proposional. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat, dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu, like, komen, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya, ya. Sampai jumpa di video yang lainnya, see you next video, bye-bye semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.